sampai detik malam hari ini belum istirahat termasuk jadwal weekend hari minggu jika aparat pemerintah yang lain dijadikan sarana untuk istirahat tetapi beliau dari mulai pagi sampai malam termasuk malam hari ini datang ke tempat ini besok acara di Cipanas Puncak Cianjur malam Selasa menuju ke kota Lampung tablik akbar di Kabupaten Lampung Selatan dan menuju malam kemisnya di Kabupaten Lampung Utara jarak tempuh tujuh jam kurang lebih oleh karena itu Mari kita berdoa semoga beliau disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al maksud Abah Kiai Haji Komisaris besar Polisi Doktor Randes Wawan Gunawan se-msi al-muqarram para alimil ulama para juama para Kiai para habai para hujad terutama para guru-guru kita yang berada di lingkungan wilayah Cipedang pada khususnya umumnya para alimil ulama yang berada di kota Indramayu ini semoga para alimil ulama termasuk guru kita ketua MUI kecamatan Bongas yang tadi telah memberikan sambutan kepada kita semoga semuanya dirahmati disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala aparat pemerintahan yang Alhamdulillah dari mulai tiripika tingkat kecamatan yang diwakili oleh jajaran dari Kapolsek kecamatan Bongas oleh karena itu siapapun aparat pemerintah yang ada begitupun aparat pemerintah tingkat desa bahkan tingkat RT sekalipun Mari kita berdoa sebagai warga masyarakat yang baik adalah warga masyarakat yang mendukung program program pemerintahnya dimana pemerintahan kita tidak ada yang bisa sukses kalau tidak ada dukungan dari warga masyarakatnya betul maka salah satu dukungan kita kepada para pemerintah kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk negeri ini maka malam hari ini mari kita berdoa kepada Allah semoga dari pucuk pimpinan tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo termasuk aparat pemerintahan yang terendah malam hari ini kita berdoa semoga semuanya apapun program-programnya disukseskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal dari mulai program pemerintahan tingkat kejamatan termasuk tingkat lingkungan dan teritorial yang memimpin dan berhak untuk menjaga keamanan negara Republik ini semoga semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dapat membawa keadaan wilayah kita lebih baik daripada sebelumnya Amin Ya Rabbal Ya Rabbal segena panitia penyelenggara peringatan israwal mi'raj baginda nabi dengan bertemakan tablik akbar dan zikir manaqib al-bagdadi dalam rangka memperingati israwal mi'raj nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam serta hal Sultan awliya Syabdul Qadir al-Jailani semangat israwal mi'raj menuntun insan mandiri untuk beribadah khusus serta menjalan menjadikan manusia yang beriman bertak dan berlakul karima maka saya tidak akan keluar daripada tema yang dibaca tadi yang sengaja panitia penyelenggara membuat tema tidak hanya asal-asalan betul dan bikin banner seperti ini memerlukan biaya yang sangat besar betul oleh karena itu sebagai penghargaan kiai untuk para panitia maka saya tidak akan keluar dari tema yang ada di belakang semangat israwal mi'raj menuntun insan mandiri untuk beribadah khusus hadirin kaum muslimin wal muslimat jamiah rahimahkumullah malam hari ini kita duduk di tempat ini hadir ke tempat ini adalah untuk ta'ziman wa takriman wa tasrifan terhadap di israw dan dimi'rajkannya nabi besar muhammad Nabi besar muhammad salallahu alaihi wa alihi wa salam maka oleh karena itu dalam rangka memperingati israwal mi'raj yang mana yang dilakukan oleh baginda nabi dari masjidil haro menuju masjidil masjidil haram adanya dimana udah pernah ke sana belum Oh lihat di TV kenapa belum ke sana karena nggak ngikut semoga lancar usahanya yang nggak ngikut semoga lunas utangnya orang ikut semua kenapa kita belum pernah ke sana karena nggak punya hongta bohong bohong duitnya habisku rokok lanjut masjidil haram adanya dimana di Mekah masjidil aqso adanya dimana ini saya berawa dulu dari membahas tentang minal masjidil harami ilal masjidil aqso karena jarang yang membahas kesininya masjidil haram adanya di kota Mekah lalu yang jadi pertanyaan siapakah yang membangun masjidil haram kita uji pengetahuan dulu halo 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 siapakah yang membangun masjidil haram siapakah yang membangun masjidil haram tukang pinter diperkarsai oleh nabi yang berbangkat khalilullah ibrahim alaihi salam dibangunlah masjidil haram inna awwala baitin linnasi sesungguhnya yang pertama dibangun masjid di muka dunia ini adalah masjidil haram yang berada di kota makatul mukarroma adalah kota Mekah yang sering disiarahi oleh pensiarah-pensiarah baik yang hajian maupun umrohan betul semoga orang sini bisa siaroh ke sana bisa hajian disana ingin naik haji udah daftar belum belum ya bisa naik haji dari mana coy oh nyalon udah nyalonnya gimana cara nyalonnya calon haji itu daftar dulu ajum baru namanya calon alhamdulillah udah yuk di suasana yang dingin seperti ini mari kita ulang kembali sejarah masjidil haram berada di kota Mekah yang pertama membangun adalah nabiullah ibrahim alaihi salam dimana sampai daripada nabi Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa salam dimana disana simbol-simbol keislaman termasuk baik Allah adanya disana Kaabah pun yang dibangun pada waktu itu sempat mau dihancurkan dimasa mau detik-detik dilahirkannya seorang baginda besar yang berpangkat nabi dan rasul bahkan sayyidul ambiyai wal mursalin yaitu nabi besar Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa salam yang kedua israwal mi'raj dilaksanakan dari masjidil haram ke masjidil masjidil beradanya dimana di Madinah Madinah Masjid Nabawi Masjid Kuba Masjidil Aqsa adanya dimana sebelah sana ini pintar-pintar banget jawabnya Masjidil Aqsa berada di kota Palestina kalau yang kita kenal dengan Yerusalem yang sampai detik ini keamanannya masih terancam dengan Bani Israel kalau sekarang Israel kalau dulu itu ada Bani Israel keturunan Nabi Musa alaihi salam yang menentang tentang keberadaan umat Islam di Palestina semoga saudara saudara kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbal Ya Rabbal maka hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahkumullah dalam Al-Qur'an yang diceritakan subhanallah di asro biabdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Allah memperjalankan baginda Nabi dengan bahasa subhanallah di asro biabdihi yang menjadi pertanyaan kenapa baginda Nabi dikatakan di dalam Al-Qur'an dengan bahasa biabdihi bukan bi-rasulihi bukan bi-muhammadin tetapi Allah memberi ibarat dengan biabdihi hadirin kaum muslimin wal muslimat jamiyah rahimahkumullah kalau kebanyakan ulama tafsir mengatakan dengan kata-kata abdun adalah baginda Nabi isro dan mi'raj bijasadihi waruhihi dengan jasad serta ruknya yang berangkat melaksanakan isro wal mi'raj lalu Qaul al-imam ibn al-imam